Halo semua pecinta BTTH di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana kota Ye tempat Xioyan beristirahat telah diserang oleh para pasukan dari sekte Lemba Es yang mengincar Doktor Peri Kecil disini bahkan mereka membawa satu orang elit Dojun, Tien Hwang Si dan salah satu ketua lagi yaitu Tian Si, Xioyan dan Tian Huo mereka siap bertarung walaupun kalah jumlah namun ketika Xiaoyan akan melawan Tian Si, awan hitam muncul ekspresi tenang Xiaoyan langsung berubah menjadi berbahaya ketika kabut hitam ini muncul matanya mengungkapkan ekspresi ganas saat dia melihat kabut hitam dalam jarak yang cukup dekat dia meludahkan, Hall of Souls ini benar-benar tidak terduga hanya beberapa tahun sejak terakhir kali kami bertemu tetapi kamu telah maju ke kelas Dozong mata orang tua itu untuk memilih murid benar-benar bagus namun, terlepas dari seberapa bagus penglihatannya dia masih ditangkap oleh pelindung ini haha, kabut hitam bergejolak dan berubah menjadi sosok hitam tawa aneh, yang menyebabkan mata Xiaoyan tiba-tiba berubah merah sekali lagi dipancarkan, sebuah niat membunuh yang mengejutkan melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi setelah merasakan niat membunuh liar yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan mata seluruh kota membawa kejutan ketika mereka menatapnya Tian Si juga sedikit kaget segera, dia memikirkan perubahan itu tampaknya Xiaoyan harus memiliki semacam dendam dengan Hall of Souls sejak lama bukan niat membunuh yang buruk itu jauh lebih kuat daripada dirimu saat itu yang hanya tahu bagaimana meminjam kekuatan orang lain dan bertindak dengan gagah karena itu, tawa dingin Protektor Wu segera dipancarkan mata merah darah Xiaoyan menatap tajam pada Protektor Wu kamu layak mati, apakah aku layak untuk mati itu terserah kamu sebagai generasi muda mampukah kamu melawanku dengan kata-kata sombong seperti itu pelindung Wu tersenyum dingin dan berkata aku bahkan mampu menangkap Yao Chen apalagi kamu bocah epik kau murid yang tidak berguna ekspresi Xiaoyan sangat mematikan dia melambaikan tangannya dan Earth Demon Wayang yang memancarkan cahaya perak terang berkelebat dan muncul pelindung Wu kaget melihat penampakan makhluk iblis bumi sebuah suara terkejut terpancar ini sebenarnya boneka tidaklah mengherankan setelah bertahun-tahun kamu masih hanya dapat mengandalkan kekuatan luar Hihi, Protektor Wu boneka ini bisa menandingi bintang 8 Dozong namun, kamu dapat yakin kamu dapat meninggalkan boneka ini kepada aku yang perlu kamu lakukan hanyalah menangkap bocah ini Tian Xi disamping tersenyum dan berbicara dengan suara lemah dalam kasus itu aku akan menyulitkan Elder Tian Xi tenang, begitu aku menangkap bocah ini aku yang lama akan menyerahkannya kepada Elder sehingga kamu bisa melampiaskan amarahmu dengan benar dia bisa menghemat banyak usaha jika Tian Xi menahannya tenang, aku tidak meminta boneka untuk berurusan dengan kamu aku yang akan melawanmu Xiaoyan melihat pelindung Wu juga menjadi lebih kuat jika dibandingkan saat itu berdasarkan tebakannya dia harus berada di sekitar level 8 bintang Dozong dari kelihatannya, menangkap Yao Lao kembali ke Hall of Souls benar-benar menguntungkannya orang di depannya adalah orang yang paling dibencinya jika bukan karena orang ini Yao Lao tidak akan jatuh ke tangan Hall of Souls dan menderita kepahitan yang tak ada habisnya lidahmu setajam seperti sebelumnya Protector Wu tersenyum samar kakinya segera melangkah maju segera, rantai logam hitam dengan kabut hitam berlama-lama di atasnya diperpanjang dari kabut hitam seperti ular berbisa itu mengelilingi tubuh pelindung Wu tenang, kamu akan dapat melihat Yao Chen lagi segera pada saat itu, pelindung ini akan membiarkan orang tua itu tahu tidak seorang pun yang diinginkan Hall of Souls aku akan dapat melarikan diri ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh api hijau giok perlahan melonjak keluar dari tubuhnya tangannya terkepal dan penguasa suan heavy yang sangat besar muncul hidupmu akan diambil olehku hari ini hahaha pelindung Wu hanya tertawa dengan cara dingin dalam menghadapi kata-kata Xiaoyan kabut hitam melonjak dan rantai hitam gelap yang tersisa di sekitarnya tiba-tiba bergetar dan langsung melesat ke Xiaoyan Xiaoyan dia mengeluarkan api hijau glazet lotus heart flame rantai itu terhenti pelindung Wu sedikit terkejut ketika dia merasakan kekuatan besar yang ditransmisikan dari rantai segera, dia tersenyum dingin kemudian protektor Wu mengeluarkan 10 rantai berwarna hitam keluar dari tubuhnya mereka dengan cepat terjerat di udara dan membentuk tombak rantai hitam besar pergi, seruan lembut terdengar dan tombak rantai besar berwarna hitam bergegas maju dengan cara yang seperti kilat ini mendekati Xiaoyan dalam sekejap mata Xiaoyan menyipit sebuah tombak berantai besar menembus udara dan menampakkan dirinya Xiaoyan melihat hal itu kembali mengeluarkan api surgawi akhirnya, itu dengan kejam bertabrakan dengan penguasa cahaya itu bang, sebuah suara yang mengejutkan keras muncul riak energi yang luas dan kuat menyebar dalam bentuk seperti cincin hanya dua bintang? Dozong yang berani bertabrakan dengan pelindung ini kamu benar-benar mencari kematian protektor Wu terus menyerang Xiaoyan dengan rantai hitamnya rantai berwarna hitam menembaki pertahanan bayangan penguasa dari segala arah segera memancarkan suara yang jelas terus-menerus anak nakal ini tidak ada apa-apanya setelah kehilangan bonekanya Tian Xi digantung di udara di samping dia tanpa sadar tersenyum dingin saat dia menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Xiaoyan yang terus dikalahkan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri Xiaoyan memang memiliki kesulitan melawan delapan bintang Dozong untungnya tubuhnya bergetar dan berubah menjadi banyak afterimages yang menarik dalam mode seperti kilat rantai berwarna hitam mengikuti seperti bayangan dan menghancurkan mereka menjadi ketiadaan Xiaoyan apakah ini kemampuan yang kamu andalkan untuk datang ke wilayah Central Plains ini adalah lelucon jika kamu ingin menyelamatkan Yao Chen dengan kekuatanmu ini kilau dingin melintas di mata protektor Wu saat dia melihat Xiaoyan yang selincah monyet dia segera memancarkan tawa dingin dan mengejek cahaya perak melintas langit dan Xiaoyan muncul 100 meter dia benar-benar mengabaikan teriakan protektor Wu saat dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan senyum ganas ke pelindung Wu segel yang terbentuk oleh kedua tangannya tiba-tiba berubah Skyfire 3 perubahan misterius perubahan pertama api berwarna hijau tiba-tiba meletus aura Xiaoyan tiba-tiba melonjak ketika nyala api berwarna hijau menyusut kembali ke tubuhnya teknik rahasia keterampilan tidak penting kau akan tetap kalah bocah protektor Wu mengeluarkan senyum gelap dia benar-benar tidak peduli tentang hal itu ini adalah Skyfire 3 perubahan misteri yang terbakar dari lembah api Tian Xi disamping sedikit terkejut setelah melihat Xiaoyan menggunakan teknik ini setelah itu dia berteriak kaget pelindung Wu kamu harus berhati-hati perubahan misterius Skyfire 3 ini adalah teknik rahasia tingkat atas dari Burning Flame Valley aku tidak tahu bagaimana itu berhasil mendarat di tangan bocah ini jika teknik rahasia ini dilepaskan sampai perubahan ketiga kekuatannya setidaknya akan dinaikkan sampai 3 bintang hahaha hanya 3 bintang ini tidak cukup untuk membiarkan bocah ini melarikan diri aku setelah itu segel tangannya berubah sekali lagi dan gelombang api tak terlihat meletus dari tubuhnya Skyfire 3 misterius Cheng perubahan kedua aura Xiaoyan terus melambung setelah api tak terlihat ini meletus kali ini ekspresi bahkan Tian Xi dan Protector Wu berubah ini karena aura Xiaoyan saat ini sudah melonjak ke titik dimana itu mendekati level bintang 6 anak nakal ini sebenarnya memiliki dua jenis flame surgawi tidak heran dia berhasil mengalami peningkatan yang sangat besar dalam kekuatannya ketika dia menggunakan Skyfire 3 misterius flame flame ekspresi Tian dia sedikit tenggelam Skyfire 3 misterius flames yang terdiri dari dua jenis heavenly flame ini adalah sesuatu yang bahkan Tang Zhen dari burning flame valley tidak miliki tidak heran dia memiliki keberanian untuk datang ke dataran tengah dia memang memiliki kartu as pelindung Wu berbicara namun hatinya berangsur-angsur merasa sedikit gelisah perubahan tiga misteri Skyfire ini memiliki tiga perubahan Xiaoyan sudah mencapai level bintang 6 setelah dua perubahan jika dia menggunakannya lain kali akankah kekuatannya tidak setidaknya mencapai level 7 bintang dikabarkan setiap kali perubahan dari Skyfire 3 misterius Cheng dari burning flame valley digunakan energi yang terbentuk sangat liar dan penuh kekerasan bahkan beberapa sesepuh mereka tidak berani melepaskan perubahan ketiga dengan kemampuan bocah ini dia seharusnya belum mencapai level itu pelindung Wu merasa sedikit rileks setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya dia hendak mengangkat kepalanya ketika dia melihat Xiaoyan di sisi berlawanan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya wajahnya langsung menegang mata Xiaoyan menatap tegas pada pelindung Wu saat kabut hitamnya dengan cepat berfluktuasi senyum ganas di wajah Xiaoyan perlahan melebar pada saat yang sama api berwarna putih padat tiba-tiba meletus dari tubuhnya di depan sejumlah mata tercengang yang tak terhitung jumlahnya Skyfire 3 misterius Cheng perubahan ketiga api putih padat melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan di depan banyak mata terkejut sebelum segera ditarik menyusut kembali ke tubuh Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat setelah kembalinya nyala api aura yang luar biasa kuat perlahan-lahan meletus dari tubuh Xiaoyan seolah-olah baru saja dibangunkan ruang sekitarnya mulai berfluktuasi di bawah kekuatan besar dan kuat ini Xiaoyan berdiri di langit wajahnya sangat merah terang bahkan mata hitam gelapnya jenis ini ganas dan liar menyebabkan bahkan Xiaoyan diam-diam terkejut dia tidak menduga letusan tiga jenis flame surgawi untuk menciptakan energi kekerasan seperti itu Xiaoyan perlahan mengepalkan tinjunya dengan banyak kesulitan seluruh tubuhnya menjadi sedikit kaku karena energi yang melonjak kekakuan semacam ini berlangsung selama beberapa menit sebelum Xiaoyan secara bertahap menjadi terbiasa betapa sombongnya Skyfire 3 misterios Cheng Xiaoyan tahu jika dia tidak memakan bahan-bahan obat mungkin tubuhnya tidak akan kuat yang akhirnya dia mati ketika memakai teknik ini tidak heran Tang Zhen memerintahkan aku untuk menghindari menggunakan tiga perubahan kecuali aku tidak punya pilihan kata-katanya memang penuh dengan kebenaran berdasarkan tebakan Xiaoyan sendiri kekuatannya saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat bintang tujuh douzong dengan kata lain Skyfire 3 misterios Cheng telah menyebabkan kekuatannya untuk menaikkan lima bintang jika Elder Burning Flame Valley yang biasa benar-benar melepaskan Skyfire 3 misterios Cheng dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dengan tiga bintang atau lebih peningkatan kekuatan seseorang sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan nyala api semakin kuat nyala api semakin besar pula peningkatan kekuatan seseorang tiga jenis api Xiaoyan telah melepaskan semua flame surgawi yang terkuat dari semua api transformasi Xiaoyan ini juga menarik perhatian Tian Huo Zunze dan Tian Suangzi yang hanya saling berhadapan tanpa bertarung tatapan mereka melayang Tian Huo Zunze mengangguk sambil tersenyum bahkan dia kesulitan mengetahui semua kartu as yang dimiliki Xiaoyan namun, dia juga mengerti orang ini mungkin tampak muda tetapi siapapun yang benar-benar ingin membunuhnya kemungkinan akan menemukan pengalaman yang luar biasa sulit mata Tian Suangzi melirik sejenak namun, dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia yang digunakan orang itu tidak akan terlalu banyak ancaman di matanya selama orang itu tidak melakukan terobosan ke kelas Douzun satu-satunya orang yang dia lihat secara serius adalah Tian Huo Zunze di depannya ada pun Xiaoyan bahkan jika protektor Wu tidak bisa berurusan dengannya akan secara alami ada Tian Si dia tidak percaya hanya dua bintang Douzong akan mampu mengubah segalanya bahkan jika dia memiliki teknik rahasia burning flame valley dia sekali lagi mengangkat penguasa suan berat dia sedikit mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di pelindung Wu yang kabut hitamnya telah menegang dan Xiaoyan kemudian melirik Tian Si di sampingnya yang ekspresinya berubah suram semua ini karena perubahannya Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan berkata teman lama, aku mengatakan aku akan mengambil kehidupan lama kamu hari ini mata protektor Wu padat saat dia melihat Xiaoyan dan berkata apa yang katakan bocah sombong teknik rahasia ini dapat meningkatkan kekuatan kamu secara signifikan tetapi pada akhirnya ada batas waktu setelah batas waktu teknik rahasia tercapai kamu hanya akan menjadi orang yang tidak berguna sebelum itu terjadi ada lebih dari cukup waktu untuk membunuhmu apa yang terjadi apa arogansi protektor Wu dengan dingin tertawa namun, suaranya baru saja terdengar ketika dia melihat tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar rasa dingin melonjak ke hati pelindung Wu ketika tubuh Xiaoyan bergetar insting tajamnya selama bertahun-tahun bermanuver saat dia buru-buru mundur dengan cara seperti kilat tepat ketika protektor Wu baru saja mengambil dua langkah mundur ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi sosok seperti hantu tiba-tiba muncul penguasa yang berat yang ditutupi oleh api hijau giyok membawa kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan kulitnya terasa dingin panas yang terkandung di dalamnya masih menyebabkan wajah protektor Wu untuk segera berubah menjadi merah terang keringat dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya kecepatan bocah ini telah menjadi sangat cepat setelah menggunakan teknik rahasia itu bahkan aku tidak bisa mengikutinya pelindung Wu tanpa sadar merasakan kemarahan karena malu setelah keringat dingin muncul dia mengeluarkan raungan marah rendah pelindung ini tidak percaya kamu sebagai generasi muda dapat membalikan langit ketika bahkan Yao Chen tidak dapat melepaskan diri dari tangan aku raungan marah baru saja terdengar ketika protektor Wu tiba-tiba mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya banyak rantai hitam gelap keluar dari kabut hitam hundred soul locking sky python rantai berwarna hitam menjadi lebih tidak biasa hanya dalam sekejap mereka berubah menjadi python hitam besar yang tampak hidup python hitam terbentuk dari banyak rantai menyebabkan seseorang merasakan ketakutan hanya dengan melihatnya pergi, ular ini mengayunkan ekornya merobek ruang dan bergegas menuju Xiao Yan dengan cara seperti kilat Xiao Yan tetap di langit matanya dingin sedingin es saat dia melihat piton hitam besar yang bergoyang-goyang dengan suara desis angin dia menghirup nafas lembut sebelum tiba-tiba mengepalkan penguasa suan berat di tangannya Xiao Yan mengeluarkan api memisahkan tsunami tubuh Xiao Yan baru saja bergerak ketika penguasa berat itu tiba-tiba berayun gelombang demi gelombang suara logam emas meletus namun serangan ini hanya menyebabkan tubuh ular piton hitam bergetar sedikit ekspresi Xiao Yan adalah gelap dan dingin setelah serangan tidak mempan Xiao Yan terus menghajar piton itu karena serangan terusan tidak mempan kepada piton ini dan dia muncul di depannya segel dibentuk dengan cara seperti kilat oleh tangannya saat cahaya kristal yang cerah dengan cepat diaglomerasi open mountain seal segel tangan Xiao Yan tiba-tiba gemetar tiba-tiba menyerang ke depan ini membawa kekuatan yang sangat besar saat dengan kejam mendarat di dahi hitam piton banyak rantai di dahi piton hitam meledak terpisah setelah telapak tangannya jatuh udara hitam merembes keluar tangan kanannya menyerang ke depan sekali lagi si flipping seal telapak tangan kiri memuntahkan gunung sementara tangan kanan membalik lautan dengan mengandalkan kekuatan menakutkan yang telah diperoleh dengan Skyfire 3 Mysterious Cheng Xiao Yan telah menggunakan dua segel pertama dari skill segel dewa kuno jika Sun Er melihat penguasaan seperti itu dia tanpa sadar akan mengeluarkan terkejut si flipping seal didampingi oleh kekuatan yang mengejutkan dan megah saat ia memukul kepala piton besar di depan banyak mata tercengang bang, tubuh piton raksasa itu perlahan menegang orang bisa melihat tubuhnya perlahan runtuh berubah menjadi rantai retak yang tak terhitung jumlahnya mereka meledak terpisah di tengah gelombang demi gelombang deritan tajam piton dark soul yang protektor Wu telah menghabiskan banyak upaya untuk menciptakan telah hancur di hadapan Xiao Yan dengan teknik Dou yang ganas sambil melihat piton dark soul yang telah dibunuh oleh Xiao Yan dengan cara seperti kilat seperti petir sebelum itu bisa sangat berguna bahkan protektor Wu dirinya merasa sangat tidak percaya matanya terkejut ketika dia melihat sosok angkuh di udara napasnya bahkan belum keluar dari tenggorokannya ketika matanya tiba-tiba menyusut sosok di udara perlahan menghilang pada saat yang sama ruang di depan pelindung Wu menjadi terdistorsi sesosok tubuh muncul secara misterius wajah muda itu sedang tersenyum ganas tangannya berisi teratai indah dan cantik yang diam-diam berputar telapak tangan ini untuk guru aku ledakan yang menggetarkan jiwa terdengar gelombang api melonjak menyapu langit saat ini tiba-tiba kota yang dingin menjadi hangat jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya di seluruh kota menyaksikan gelombang api menyebar di langit mata mereka dipenuhi kejutan dalam waktu kurang dari 5 menit Xiao Yan telah menyelesaikan serangan balik yang sempurna dan mengubah situasi dengan mengandalkan kekuatan bintang 2 Douzong ia telah mengalahkan pelindung Wu yang kekuatannya telah mencapai 8 bintang Douzong situasi seperti itu sangat luar biasa bagi mata semua orang jarak antara setiap bintang di kelas Douzong sangat luas orang ini benar-benar terlalu abnormal Tian He dengan sigap menarik beberapa jarak jauh dalam menghadapi gelombang api yang menyebar ekspresinya berubah sedikit saat dia melihat gelombang api yang menyebar kekuatan bertarung yang menakutkan yang Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan menyebabkan dia merasa agak takut Tian dia menoleh dia bertukar pandangan dengan beberapa tetua Ice River Valley orang ini sudah memiliki keuntungan seperti itu di usia muda jika dia dibiarkan tumbuh sepertinya dia akan menjadi musuh besar lembah sungai es di masa depan karena itu, orang ini tidak boleh hidup para anggota klan Ye dalam klan Ye menyaksikan pertempuran yang sangat intens di langit mereka tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam terutama Ye Zong matanya mengungkapkan ketidakpercayaannya dia tidak pernah menduga pemuda ini yang muncul biasa di permukaan menjadi menakutkan ini begitu dia meletus tidak heran Xinlan sangat yakin dia bisa menyelamatkan klan Ye kami orang ini memang luar biasa adegan dalam juga berangsur-angsur terungkap hal pertama yang memasuki pandangan seseorang adalah pria muda dengan pakaiannya yang rapi ledakan yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya tidak menyebabkan cedera sekecil apapun ada sosok hitam yang tergantung di udara di depannya jelas, sosok itu adalah pelindung Wu yang telah menderita pukulan berat dari lotus api namun, pada saat ini kabut hitam yang meresap di sekitarnya telah benar-benar habis setelah kehilangan penutup kabut hitam tubuh pelindung Wu agak ilusi terpapar di depan mata yang tak terhitung jumlahnya memicu banyak seruan ini sebenarnya adalah tubuh spiritual hall of souls ini memang aneh bahkan pelindung di aula adalah tubuh spiritual tidak heran mereka mengumpulkan jiwa dari semua tempat mungkinkah karena ini mata protektor Wu menjadi sedikit suram setelah mendengar banyak percakapan pribadi yang ditransmisikan ledakan lotus api itu dari Xiao Yan sebelumnya telah menghancurkan pertahanan terkuatnya pada saat yang sama itu menyebabkan dia menderita cedera serius itu lotus api giyok hijau tampaknya memiliki efek membakar jiwa menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit tatapan pelindung Wu berkedip matanya dipenuhi dengan keengganan saat dia menatap Xiao Yan namun, dia masih merasa sangat terkejut dengan kekuatan bertarung yang menakutkan yang Xiao Yan telah tampilkan sebelumnya saat itu, ketika dia bertemu Xiao Yan untuk pertama kalinya Xiao Yan hanyalah seorang anggota generasi muda yang belum mencapai kelas Dou Wang setelah kamu kehilangan kabut hitam kamu para ahli dari Hall of Souls setara dengan harimau yang kehilangan cakarnya dia buru-buru mundur ketika tubuhnya menarik sosok aneh muncul di tempat di mana dia berada sebelumnya sebuah tinju yang dibungkus oleh api hijau giyok dengan keras menghantam ledakan akibat hantaman Xiao Yan mulut pelindung Wu segera memancarkan tangisan yang menyedihkan setelah dia dipukul dengan kejam oleh telapak tangan sosok ilusinya dengan cepat bergetar jika pukulan Xiao Yan ini tidak terhalangi oleh sisa-sisa roh yang meledak sepertinya itu akan mengambil kehidupan protektor Wu pelindung Wu meminjam gaya dorong ini dan tubuhnya terbang kembali dengan kecepatan seperti kilat jeritan yang panik tiba-tiba terputus elder Tian Xi pinjamkan tangan aku jika pukulan ini membuat kontak jiwa pelindung Wu pasti akan hancur di tempat bang tinju diayunkan namun tepat ketika itu akan menabrak kepala protektor Wu sosok lansia muncul dengan cara yang seperti kilat tangannya yang keriput meraih kepalan Xiao Yan dua kekuatan menakutkan meletus dari titik kontak sebelum berubah menjadi gelombang udara yang menyebar anak muda mengapa kamu memiliki aura membunuh yang kuat seperti itu Tian Xi berkata apakah kamu akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama protektor Wu wajah Xiao Yan secara bertahap berubah suram setelah melihat Tian Xi muncul Xiao Yan yang melihat Tian Xi muncul dia mencoba menyerangnya namun Tian Xi berhasil memblokir tendangan Xiao Yan segera tubuhnya dengan cepat mengambil beberapa langkah ke belakang dan membawa protektor Wu yang berada di belakangnya pergi pada saat yang bersamaan elder Tian Xi bantu aku menangkap bocah ini the hall of souls akan memberi kamu banyak terima kasih jika kamu merasa itu merepotkan kamu juga bisa menundanya aku sudah mengeluarkan sinyal segera akan ada beberapa ahli dari hall of souls yang akan datang untuk membantu pada saat itu bocah ini pasti akan mengalami kesulitan melarikan diri mata protektor Wu ganas saat mereka menatap Xiao Yan nada suaranya padat ketika dia berbicara pada saat ini dia juga mengerti dengan kekuatannya sendiri tidak mungkin untuk menangkap Xiao Yan jika dia bertarung sendirian dia bahkan mungkin berakhir dengan sia-sia di tangan Xiao Yan dia telah mempertahankan hidupnya selama beberapa pertukaran sebelumnya jika bukan karena keberuntungannya kemungkinan besar dia sudah mati Tian Xi tersenyum dan mengangguk di hadapan kata-kata protektor Wu akan ada yang luar biasa manfaat jika itu mungkin untuk berteman dengan vaksi yang kuat seperti hall of souls selain itu dia sudah memiliki niat membunuh terhadap Xiao Yan di dalam hatinya tentu dia tidak akan menolak permintaan protektor Wu pelindung Wu tolong tenanglah kamu dapat meninggalkannya di lembah sungai Saku Tian Xi dengan lembut tertawa setelah itu matanya yang gelap dan padat beralih ke Xiao Yan dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berkata Bing Suan Bing Hua bocah ini sedikit aneh kalian berdua harus bergandengan tangan dengan aku dan gunakan kecepatan tercepat untuk menangkapnya kedua Elders Ice River Valley disamping terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya mereka segera menjawab dengan ragu Old Xi ada begitu banyak orang yang menonton bukankah itu sedikit tidak pantas bagi kami bertiga untuk menyerang anggota generasi muda bersama-sama generasi yang lebih muda Tian Xi dengan dingin tertawa ketika dia mendengar pertanyaan mereka dia melihat mereka berdua dan berkata bahkan jika kalian berdua bergandengan tangan untuk berurusan dengan bocah ini sepertinya kau akan menemui ajalmu namun kau berani memanggilnya sebagai seseorang dari generasi muda dia itu metik glory Bing Suan dan Bing Hua terkejut segera mereka merasa malu kekuatan mereka berdua baru saja mencapai tujuh bintang Dou Zongs mereka jauh lebih lemah dibandingkan dengan pelindung Wu akhir yang menyedihkan dari pelindung Wu sebelumnya telah disaksikan oleh mereka jika Tian Xi tidak melakukan intervensi sepertinya dia akan mati di tangan Xiao Yan oleh karena itu mereka tidak dapat menemukan apapun untuk menyanggah kata-kata Tian He lagi pula kata-katanya memang benar Bing Suan dan Bing Hua saling bertukar pandang satu sama lain sebelum mengatukkan gigi dan mengangguk-angguk segera mereka memindahkan tubuh mereka dan membentuk formasi segitiga dengan Tian Xi mengelilingi Xiao Yan dalam prosesnya aura tajam perlahan mengunci ke Xiao Yan banyak seruan segera dipancarkan dari Ye Siti ketika mereka melihat adegan ini di langit lembah sungai es ini dimaksudkan untuk menempatkan tiga tetua pada saat yang sama untuk berurusan dengan pria muda yang tidak dikenal itu pertanyaan orang lain hanyalah kata-kata kosong reputasi sejati hanya akan ada di tangan mereka yang bertahan hidup mereka yang peduli tentang reputasi kosong Tian dia mengabaikan kegemparan di bawah saat pandangannya perlahan terfokus pada Xiao Yan kamu setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng memang sangat kuat namun kamu tidak dapat mengubah situasi hari ini jika kamu menyerah sekarang kamu masih dapat menghindari penderitaan Xiao Yan mencemoh kata-kata Tian He matanya menyapunya dan ekspresinya perlahan-lahan menjadi serius dua bintang tujuh douzongs dan satu douzong di puncak dengan linep ini tidak sulit untuk menangkap dan membunuhnya namun ini adalah prasyarat Xiao Yan tidak menggunakan kartu as yang lain sayangnya ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi tenang jak teknik penghapusan lima cincin api lima teknik mengusir api cincin langkah akhir Tian Huo Zunzi Xiao Yan tidak pernah benar-benar melepaskannya sejak dia mulai berlatih oleh karena itu ia juga memiliki sedikit pengetahuan tentang kekuatan skill douzong yang oleh Tian Huo Zunzi diklaim hampir sebanding dengan kelas Tian douzong hari ini bagaimanapun skill douzong ini benar-benar dilepaskan oleh tangan Xiao Yan karena situasi berbahaya ini segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang api biru tua ini disebut si Demon Flame itu bukan Flame surgawi sebaliknya itu hanyalah salah satu dari api binatang ajaib yang lebih kuat yang diperoleh Xiao Yan saat mengumpulkan api binatang ajaib teknik penghapusan lima cincin api membutuhkan lima jenis api untuk membentuk lima roh api yang berbeda hanya ketika semua lima jenis roh api muncul bersama-sama akan memungkinkan untuk membentuk formasi mengusir api lima cincin kekuatannya sangat menakutkan tindakan Xiao Yan ini juga telah menyebabkan kelompok Tian He menjadi agak terkejut api hijau tak terlihat dan putih pekat perlahan muncul dari telapak tangannya satu demi satu setelah munculnya ketiga jenis Flame surgawi ini suhu tempat ini meningkat secara signifikan ruang langit bergetar mengikuti munculnya kelima jenis roh api sesaat kemudian banyak tatapan dilemparkan kelima roh api besar di samping Xiao Yan tidak disangka bocah kecil ini telah melatihnya ke tahap ini keke dengan mempraktikkan teknik doaku dia dapat dianggap telah mendapatkan beberapa warisan aku kan mata Tian Huo Zunze juga tertarik oleh riak di alam kejutan melintas di matanya saat dia melihat lima roh api yang familiar cara lembah sungai es ini melakukan hal-hal benar-benar cocok dengan kata tercelah lupakan membuli seseorang yang lebih muda hanya karena kamu lebih tua sekarang kamu bahkan ingin menggertak orang lain dengan angka itu benar-benar mengurangi gengsi sekte besar Tian Huo Zunze melirik Tian Suangzi di depannya sambil tertawa pemenang menjadi raja sementara yang kalah menjadi bandit lembah sungai es aku hanya peduli tentang hasil ketika melakukan sesuatu bukan proses bagaimana hasilnya Tian Suangzi tersenyum di hadapan ejekan Tian Huo Zunze dia berkata namun, kinerja bocah ini jauh melebihi harapan aku dia tidak akan lagi memiliki perlindungan keberuntungan kali ini Tian Suangzi dengan jelas memahami kekuatan Tian Si meskipun Tian Si gagal terakhir kali alasannya adalah karena Tian Huo Zunze selain itu, dia saat ini dibantu oleh dua elders ice river valley dengan mereka bertiga bergandengan tangan tidak ada seorang pun di bawah tingkat Dou Zun bisa bertarung dengan mereka ekspresi mereka segera berubah sedikit saat mata mereka tenggelam saat melihat lima roh api di sekitar Xiao Yan jangan tunda lagi menyerang Tian dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di dalam hatinya Bing Suan dan Bing Hua sedikit mengangguk setelah mendengar kata-kata Tian Hei mereka meringkuk tangan mereka dan aura dingin dengan cepat melonjak segera, itu berubah menjadi dua pedang es berkedip-kedip lima roh api berlama-lama di sekitar tubuh Xiao Yan api panas terus melonjak keluar dari tubuh mereka namun pertahanan es yang mereka buat berhasil hancur oleh tekanan lima api yang telah digabungkan oleh Xiao Yan dan akhirnya ledakan yang sangat mengerikan pun muncul yang tentu membuat semua orang kaget membuat semua orang kumpul dan